kita coba, satu, dua oke, disitu ya, sudah kelihatan, disana kita pasang kamera disini kita cuma menunjukkan yang ada di lokasi disini, yang tembakan pertama sudah masuk ke kertas dan gerak, senapanya gak apa-apa sangat mepet sobat pedih, jaraknya itu sedikit sekali saya belum bisa bilang bagus karena masih tembakan kedua, atain ini gerak masuk ke tembakan yang kedua tembakan ketiga ke lubang yang kedua rapat, dan saya bilang nitik yang tembakan ketiga ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya AirTownJM di channel Black Army official, The Real Power Hunter oke sobat pedihler, langsung saja saya akan menguji tes grouping bukan akurasi, bukan power, tapi tes grouping jadi senapan PCP, Ruger Classic, Black Army nanti groupingnya gimana kalau menurut saya sih, nanti kayaknya sih groupingnya itu gak terlalu nitik ya, karena apa? karena kita tidak menggunakan Biport patent atau Biportnya itu gak ada kaitannya, cuma Biport biasa loh, ini Biport biasa kita gunakan, kalau senapanya sih, disini sudah ada cincin narasnya, kalau akurasnya sih sangat bagus ya, menurut saya, powernya pun juga besar, tapi kelemahannya senapan angin ini, itu agak boros anginnya ya itu saya beritahu sekalian, di kapasitas angin 2700 di grendel pertama, sobat pedihler itu itu sudah bisa digunakan untuk big game grendel pertama, karena IPS-nya sudah 900 900, itu di 2700 grendel 1 itu bisa digunakan untuk 25 kali shoot di grendel 1 loh makanya itu saya rekomendasikan buat sobat pedihler gak usah menggunakan grendel terlalu banyak kalau untuk menyanggong, kan cuma 1-2 kali tembakan itu silahkan menggunakan grendel 3 tapi senapan ini recommended-nya itu buat apa sih? buat semua big game medium game menyanggong, menyisir, istimewa, dan recommended di harga Rp 2.100.000, sobat pedihler sudah bisa mendapatkan senapan PCP Ruger Klasik Black Army yang bisa digunakan magazine atau single shoot oke, sobat pedihler sebelum sobat pedihler menonton video selanjutnya saya harap sobat pedihler sudah meng-like, share, dan subscribe channel Black Army Official ini karena apa? karena ada informasi penting atau berita penting tentang senapan angin yang ada di Black Army Official ini oke sobat pedihler kali ini saya akan menguji tas grouping biasanya kan kita menguji tas akurasi menggunakan sasaran yang gimana ya ada yang besi, ada yang doopi, bebe-bebe-an ada yang batu dan ini kita menguji akurasi groupingnya sobat pedihler nanti rapat atau tidak groupingnya kita tidak menggunakan bipod patent atau bipod penggapit ya, press itu kita menggunakan bipod biasa untuk menaruh senapan ya, semoga saja groupingnya bagus ya, karena saya tidak bisa bilang groupingnya bagus kalau belum dibuktikan di jarak 30 meter apa groupingnya bagus dengan power sekitar 900 fps kita menggunakan grindel 1 karena grindelnya ada 3 Ruger Klasik ini sudah ada cincin larasnya tapi agak tetap agak goyang karena belum press ya jen larasnya ini harusnya di press tapi ini mungkin biar biar apa serombongnya tidak 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 akan rusak akhirnya dilonggarkan sedikit itu masih kelihatan tapi tidak apa-apa yang penting kan groupingnya nanti hasilnya bagaimana oke langsung saja kita mulai dari tembakan yang pertama dulu di grindel 1 nanti kita akan tembak 5 sampai 7 kali tembakan untuk membuktikan groupingnya kita tembakan grindel 1 nya dulu ya sobat peduler oh ini sudah gerak ini satu kita menggunakan Mimis GR12 atau 12 GR Mimis menggunakan jawara GR12 maksudnya 12 green kita lihat ini harusnya tidak boleh bergerak nah nah ini masih bergerak tidak apa-apa kita lihat groupingnya yang pertama kita ataskan dulu oke oh keluar dari keluar dari apa lokasi tidak apa-apa kita bawahkan berarti orang bawah terus posisinya kurang ke sini oke ini saja masih bisa digunakan untuk kalau masih bisa bergerak sobat peduler maksudnya bipodnya ini tidak patent dan aku kita maaf kita lihat dulu ya apakah ini sudah masuk ke kertas apakah sudah masuk ke kertas apa target atau belum kita lihat dulu oh belum kebawaan orang atas kita perlihatkan kepada sebab peduler kalau kita tidak pakai teleskop ini kita cuma memakai tidak memakai bisnis juga kita real menguji tembakannya cuma mengira-ngira apa sudah masuk kertas ini sudah belum ketinggin itu kurang bawah cekit air bawah tidak apa-apa sudah tiga kali sud ya tiga kali sud oke sudah masuk tapi kita bahkan lagi oke tidak apa-apa ini sudah masuk kita tinggal uji uji groupingnya bukan akurasinya tapi groupingnya kerapatan dari tembakan ini hasilnya gimana kita mulai yang pertama dari sini ya sobat peduler ini ongres semua ini ongres semua gak apa-apa oke kita coba satu oke disitu ya sudah kelihatan disana kita pasang kamera disini kita cuma menunjukkan yang ada di lokasi sini yang tembakan pertama sudah masuk ke kertas dan belum kita tahu hasilnya groupingnya karena tembakan masih satu tapi hasilnya maksimal lumayan bagus lubangnya besar karena memang senapan black army ini selain dia itu apa-nanya groupingnya saya belum bisa bilang bagus apa-nanya powernya besar maaf nanti biar saya bilang bagus kalau sudah menentukan di tembakan kedua sampai ketujuh gerak senapanya gak apa-apa sangat mepet sobat peduler jaraknya itu sedikit sekali saya belum bisa bilang bagus karena masih tembakan kedua kalau powernya sih besar karena lubangnya itu kelihatan ini gerak sobat peduler gak gerak gak paten ini gerak masuk ke tembakan yang kedua tembakan ketiga ke lubang yang kedua rapat dan saya bilang nitik yang tembakan ketiga ini gerak kita sobat peduler sudah tahu gerak-gerak ini gak apa-apa tapi biar senapan kok pernah didorongin agak sulit itu gerak-gerak ini perlu pelumas karena senapannya kan kemarin itu stoknya banyak terus kita ambil satu buat konten kalau buat konten kan gak dijual sobat peduler mungkin ini belum atau lupa dikasih pelumas oke tapi kalau sobat peduler mengalami kendala seperti ini kasih saja gerak-gerak ini pelumas nanti akan lebih enak kalau dimasukkan gerak-gerak tembakan ke empat tembakan ke empat atasnya di jarak atasnya tembakan ketiga mungkin tadi ya goyangannya saya tata itu tembakan ke satu dua tiga rapat sekali terus tembakan ke empat atas atas mak berarti ya ada pergeseran ya pergeseran mungkin sekitar dua senti kalau digunakan untuk berbelewawan kecil seperti burung burung ya burung di sekitar tempat serbat peduler mungkin masih recommended geser lagi ke kanan di tembakan yang keberapa itu keempat berarti tembakan kelima geser ke kanan tembakan yang melenceng itu paling melenceng tembakan keempat kelima lainnya itu rapat oke kita tembak lagi kita paskan lagi ini posisinya masuk ke tembakan yang kelima tembakan karena masuk ke tembakan kelima pas berarti pergeserannya cukup cukup apa ya cukup drastis terus kembali lagi karena mungkin kalau akurasi laras sih menurut saya bagus kalau kita lihat dari kalau memang tidak bagus dari pertama pun sudah ngacak 1,2,3 ngacak semua tapi kan yang 1,2,3 4 1,2,3 1,2,3 itu masuk semua terus keempatnya itu mungkin ini ada getaran atau geser pindah ke atasnya terus kelima pun juga begitu ada getaran lagi atau geser pindah ke atasnya terus tembakan kelima ini tadi kan sudah kita bilang kita pasin atau kita hati-hati masuk ke tembakan yang kelima tembakan ke enam ini tembakan ke tujuh kita hati-hati lagi kita tahan sedikit pakai badan kita lihat pakai badan kita tahan apakah hasilnya masuk atau hasilnya ini ada getaran tidak apa-apa masuk atau tidak kita lihat nipis sekali di atasnya tembakan yang ke enam ya harus lumayan bagus ya biar kita lihat juga nanti hasilnya bagaimana tembakan ke tujuh karena menurut saya senapan ini istimewa groupingnya masih dibilang bisa bisa dibilang rapat atau tidak ngaca kalau ngaca itu tembakannya jauh sekitar gimana ya sini pun sudah dibilang ngaca tapi kalau itu kan gesernya pun tidak ada ini tidak ada segini cuma 3 cm 3 cm terus nite lagi karena kita tidak mengurang Biport Paten ya mungkin nanti bisa diusulkan dari untuk tim kami Biport Paten biar lebih optimal atau lebih maksimal untuk mengetes groupingnya dari senapan Black Army ini oke ini sudah diambilkan oleh tim kami groupingnya disini ini tembakan yang paling atas paling kiri ini bukan hasil dari uji test grouping karena tadi sobat dealer tahu sendiri kan kita tembak dulu untuk menguji senapan ini sudah masuk targetnya ke kertas belum ternyata belum kan terus akhirnya kita tembak lagi terus masuk ke sini tembakan yang pertama sini tembakan yang kedua sini tiga sini keempat sini kelima sini enam terus tujuh tidak apa-apa ya masuk tapi kita lihat oke rapat bisa digunakan untuk berburu menggunakan berburu sistem menyanggung atau menyisir dan bisa digunakan untuk berburu big game maupun medium game dari hewan kecil seperti burung sampai hewan besar seperti babi dengan harga Rp 2.100.000 sobat dealer sudah bisa membeli senapan yang istimewa ini senapan rugir klasik black army oke dan tonton terus video ini sampai selesai oke sobat dealer ya itu tadi hasil test grouping dari senapan PCP rugir klasik black army istimewa groupingnya kita tadi mencari dulu targetnya terus kita masuk ke kertas baru kita test groupingnya kalau groupingnya sih pertama kesini terus kedua ini gak jauh terus titik 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 grouping bagus rapat rapat terus pindah lagi operani terus pindah lagi terus rapat lagi itu termasuk groupingnya bagus karena apa karena masih dijangkauan itu kalau burung sih itu rapat terkenanya bisa terkena kalau untuk hewan besar pun apa lagi ya hewan besar pun kalau menggunakan senapan ini itu dijamin langsung tumbang karena power besar akurasi bagus bisa menempuh di jarak 40-50 meter kalau sobat berdealer tidak percaya gunakan tidak percaya bisa menempuhnya langsung aja beli kami akan mempraktekkan juga di jarak 50 meter karena apa otomatis logikanya gini sobat berdealer di saat dorongan angin atau dorongan mimis lebih besar dari biasanya berarti lontaran mimis pun juga lebih jauh karena terkenal powernya besar keluar anginya pun lebih besar lebih hirit bukan lebih hirit ya lebih jauh jangkauan atau lebih jauh jarak akurasinya oke sobat berdealer cukup sekian saya ulangi lagi harganya hanya Rp2.100.000 ingin menambah harganya Rp400.000 ingin menambah harga pompanya Rp900.000 dan kalau sobat berdealer sudah deal berminat bisa dengan cara pembayarannya bisa dengan dua cara pembayaran yang pertama dengan transfer lunas transfer lunasnya kemana sih ke nomor rekening perusahaan kami yaitu UD sukses mulia caya transfer lunas itu ada keuntungannya yaitu keuntungan biaya ongkirnya lebih murah habis itu ada harga khusus buat sobat berdealer yang membayar dengan transfer lunas terus kalau dengan JOD bisa tapi harganya ongkir lebih mahal karena ada pajak JOD nya oke sobat berdealer cukup sekian dari saya Tuan JEM bila ada salah kata dari saya saya mohon maaf dan jangan lupa like share dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya